Terima kasih 1, 2, 3, 4, 5 Pemerintah Kabupaten, Pemkap, Tulang Bawang Barat, Tubaba meluncurkan layanan nomor tunggal panggilan darurat, Tubaba Aman 112. Peluncuran dilakukan langsung penjabat Bupati Tubaba, Zaidirina bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal Kemenkominfo. Zaidirina berharap, call center yang terintegrasi dengan program Smart Village di seluruh piuh ini dapat mempercepat layanan pengaduan kegawat daruratan yang terjadi di Kabupaten Tubaba. Layanan darurat melalui 112 melayani laporan masyarakat terkait kebakaran, tindak kriminal, kecelakaan, kebutuhan ambulans, dan penanganan kesehatan, ujarnya, Rabu, 17 Agustus 2022. Sementara itu, staf Direktorat Pengembangan Pita Lebar di JNPPI Kemenkominfo, Wibino Viardi mengatakan, peluncuran layanan nomor tunggal panggilan darurat di Tubaba merupakan kali yang kedua di Provinsi Lampung. Layanan nomor ini secara default telah tertanam dalam setiap ponsel dan dapat digunakan meskipun dalam kondisi layar terkunci. Selain itu, layanan ini bebas pulsa, katanya. Untuk sementara waktu, layanan ini dipusatkan di Tiu Pulung Kencana yang secara kelayakannya telah memadai untuk melayani panggilan darurat dari seluruh wilayah Tubaba. Tubabawan 112 adalah program kolaborasi Kementerian Kominfo dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyediakan layanan, laporan kegawat daruratan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Tulang Bawang Barat. Jika ada kejadian darurat seperti kebakaran, kebutuhan medis, darurat, bencana, itu bisa menghubungi 112. Kemudian, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian, nomor 112 dipilih karena nomor 112 itu mudah diingat. Menjadi standar internasional di ponsel-ponsel yang masuk di Indonesia, kemudian juga bebas pulsa alias gratis. Bisa dihubungi lewat operator telekomunikasi apapun. Nah, di sini Kementerian Kominfo sudah membukakan akses 112 di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga masyarakat bisa menikmatinya. Diharapkan sih bisa dipergunakan secara optimal ya, bukan menjadi ajang karena gratis gitu ya. Jadi, ajang iseng-iseng gitu ya, telepon call taker cuma buat bercandaan itu nggak bagus sih. Jadi, kita harapkan 112 ini memang untuk gawat daruratan. Sehingga namanya, sesuai namanya, itu babah aman 112, itu bisa menciptakan rasa aman di masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk OPD yang dalam kedaruratan, damkar, perhubungan, PPPD, ya, terutama, call PP, juga bisa dalamnya, harus segera juga diberi dukungan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari peralatan, peringkatan kapasitas, keahlian, sampai dengan nantinya penanganan-penanganan untuk tingkat lanjutnya. Alat hari ini kami lihat tadi, beberapa simulasi juga terlihat perlu penguatan, sangat perlu. Kita harapkan damkar dapat memberikan sosialasi kepada pentingnya penggunaan dan penyelidikan apar di setiap OPD atau di setiap tempat-tempat umum.